Tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang, kini kian menggunung. 80% dari 110 hektare lahan Bantar Gebang kini telah tertutupi sampah. Bagaimana tidak, setiap hari 7.000 ton sampah warga DKI Jakarta dikirim ke sana. Solusi jangka panjang tidak lain dengan memilah sampah guna mengurangi volume sampah yang dikirim ke Bantar Gebang. Saat ini sudah ada 147 RW yang masuk dalam program percontohan pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Salah satunya di Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Bagi warga RW 3 Kelurahan Semper Barat, sampah memiliki nilai ekonomis tinggi, bahkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan memilah sampah yang bisa didaur ulang, warga bisa mendapatkan sejumlah uang ataupun barang. Intinya begini, bagaimana caranya masyarakat sini dapat mengolah, menciptakan agar sampah-sampah yang dihasilkan oleh sekalian rumah tangga tidak akan datang terbuang lagi ke Bantar Gebang. Sampah plastik dan kardus yang telah dipilah warga akan ditimbang dan dikonversikan menjadi rupiah. Nantinya warga dapat menabung uang tersebut di bank sampah atau menukarkannya langsung menjadi produk tertentu. Saldo di tabungan bank sampah ini pun dapat dicairkan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biasanya sih buat servis motor, cuman berhubung lagi kebutuhan itu ya diambil jadinya. Selain sampah yang bisa didaur ulang, warga juga memilah sampah organik yang nantinya akan dibuat menjadi kompos. Tidak hanya itu, warga di Kelurahan Semper juga berinovasi membuat taman yang bersih dan asri, didekorasi menggunakan barang-barang bekas menjadi barang yang cantik dan dapat digunakan kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!